Intro Kebutuhan listrik yang semakin meningkat, Pak Ayal mengharuskan kita untuk senantiasa terus menghasilkannya. Cara yang selama ini kita lakukan adalah menghasilkan listrik melalui bahan bakar yang sulit diperbaharui, seperti minyak, batu bara, atau air. Namun kini ada temuan alat menghasil energi listrik yang tidak memerlukan bahan bakar untuk menghasilkannya. Balaruna Apa dan bagaimana balaruna itu? Balaruna adalah generator penghasil energi listrik. Alat ini tidak memerlukan bahan bakar dalam menghasilkan energi, dan akan bekerja terus menghasilkan listrik tanpa henti, atau disebut over unity. Sistem kerja alat ini sangatlah mudah. Diki Zainal Arifin, sang penemu balaruna mengatakan, cara kerja alat ini memiliki prinsip kerja seperti angka 8. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan putaran menghasilkan energi yang tak akan pernah habis, karena terus mencharge atau memberi masukan energi yang dibutuhkan. Tadi di dalam, itu namanya generator tanpa bahan bakar, jadi prinsipnya over unity. Over unity itu maksudnya, tanpa habis-habis seperti angka 8 begini, over unity, seperti Euroboro. Jadi, si listrik itu akan kembali ngecas lagi, ngecas lagi, ngecas lagi seperti itu. Itu free energy sebetulnya. Dan ini hal yang selama ini dunia cari. Diki mengatakan tujuan dirinya menciptakan alat ini adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, sehingga nantinya alat ini akan diproduksi sendiri oleh masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan listriknya. Sementara biaya untuk memproduksi alat ini sangatlah terjangkau. Untuk membuat satu alat dapat menghabiskan dana hingga 1,5 juta rupiah, namun dapat menerangi listrik hingga 5 rumah karena dapat menghasilkan listrik hingga 600 watt. Selain itu, alat ini pun dapat dibuat untuk sumber listrik alat elektronik tertentu, seperti bala runa untuk televisi, komputer, ataupun yang lainnya. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizuar pun sangat mengapresiasi dan mendukung pengadaan alat ini sebagai solusi dalam program elektrifikasi untuk desa-desa di Jawa Barat yang belum terjangkau listrik. Kita kan tahu sekarang di Jawa Barat masih banyak desa-desa atau rumah yang belum ada listrik. Karena masalah instalasinya yang begitu mahal ya. Jadi PLN juga kita nggak bisa paksa harapkan untuk membangun instalasi yang begitu besar. Nah, salah satunya tadi ada elektrifikasi yang dengan harga murah, tapi bagaimana rumah-rumah bisa ada listrik. Itu yang pertama. Nah, tenaga ini kita akan bisa kembangkan ke beberapa desa nanti. Yang sekaligus nanti peruntukannya itu nanti yang buat adalah masyarakat desa. Tinggal kita training. Sehingga jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat juga untuk membuat alat-alat elektrifikasi tadi. Wagub berharap alat ini dapat membantu sistem elektrifikasi masyarakat serta segera mengaplikasikannya. Selain itu, Wagub ingin bala runa ini segera dipatenkan untuk menghindari pengakuan dan pemanfaatan dari pihak lain.